enggak kelihatan jelas ya nanti saudara sendirilah yang lihat nanti di websitenya detik-detik markas TNI nyaris kena serangan tuh ya tuh asli ya Lebanon Garuda Indonesia tuh lukemnya tuh kenya PBB PBB United United Nation blablabla Nah itu dia Hai Nah dari penjelasan TNI Kepala Pusat Penderangan Kapus PEN TNI Pak Julio Swijo Jono mengatakan serangan mortir itu terjauh dalam radius satu kilometer dari sudirman camp tuh jauh masih satu kilometer dari pos kata panjang umur perubahan nggak mau berjuang nggak mau berubah pakai dong otak-otak kan bisa milih mana yang mana yang bagus mana yang jelas lah mana sesat mana yang takwa mana yang kapir kan otak bisa milih apa kabar otak tentukan posisi kita ini bela siapa bela Zionis bela PBB atau bela Palestina atau bela kaum muslimin tentukan nah makanya untuk menentukan itu butuh yang namanya fungsi Oh otak kasihan aduh nyaris kena mortir kasihan gimana menurut saudara kasihan nggak kasihan nggak kan ceritanya ada TNI di Libanon di Libanon ya bukan di Papua bukan bukan di Palestina bukan di Libanon TNI di Libanon ada namanya Kem Sudirman Kem nyaris kena mortir Zionis pertanyaannya kenapa nggak bantu Palestina Bang 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 abang-abang kan hebat luar biasa kuat-kuat gagah perkasa ya kan kenapa nggak bela Palestina Bang Bang kenapa nggak ke Gaza Bang 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 kenapa ke Libanon Bang Oh iya ya mungkin disuruh disuruh atasannya nyuruh gitu Iya Oh gitu bisa jadi kita mah usno-usno aja atasannya nyuruh Oh gitu ya iya iya nurut aja lah nurutlah ya itulah kasihan kan ceritanya ada markas pasukan perdamaian ceritanya perdamaian yang mana ya perdamaian alas siapa ya ala PBB rupanya PBB PBB bukan persen bukan partai bulan bintang bukan Yusril bukan PBB partai bulan bintang bukan perserikatan bangsa-bangsa kalau bahasa kerennya bahasa Inggrisnya unit-unit nation semua nation nasionalis bersatu eh red lah unit nation perdamaian perdamaian apaan Palestina dan Zionis aja nggak beres-beres ya kan perdamaian ceritanya karena PBB PBB ya kan nah di ceritanya ada TNI di Lebanon itu nyaris kena mortir Zionis Tuh kan ada kan ada ada tentara Indonesia ya bukan tentara pensiunan bukan bukan tentara Purnawirayuan bukan bukan tentara yang lansia bukan bukan tapi ini asli aktif badannya gagah perkasa luar biasa apresiasi ada di luar negeri ini bukti kan ada bukannya nggak ada ada pertanyaannya kenapa harus di Lebanon kapan pasukan militer Indonesia atas komando Panglima angkatan yang paling tinggi ya kan Jokowi Dodo kirim pasukan dan militer ke Palestina kapan-kapan tentara nasional Indonesia bantu Palestina untuk bahu-bahu bersama pejuang Palestina bantai semua Zionis kapan ke Lebanon aja bisa maksudnya ke Palestina nggak bisa ya kan ke Lebanon aja mampu masa ke Palestina nggak mampu kan begitu atau minimal maksimal bener kata Imam besar Habib Rezek itu tahun 2003 ada pendaftaran para pejuang-pejuang Indonesia asli Indonesia yang ingin berangkat sekitar 60 ribu orang ke Palestina tapi dihalangi oleh rezim di Indonesia minimal maksimal kalau nggak mau kirim pasukan tentara nasional Indonesia bantu Palestina minimal maksimal dukung dan support anak bangsa yang pergi ke Palestina waduh ini udah dukung kagak gini pasukan kagak terus maunya gimana dong aduh aduh nah inilah yang dikhawatirkan oleh Imam besar dalam videonya baru-baru ini beliau mengatakan mana negara-negara anak Arab Raja Arab Emir Emir praketek semua mana cuman kocam kocam kutuk-kutuk Erdogan otak pakai otak Erdogan kocam 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 mana kirim serdadu kirim prajurit mana raja Arab enggak pret semua lah pret semua nih cuplikan video Imam besar nih menagih para raja-raja Arab dan juga emir-emir Arab termasuk pemimpin pemimpin kaum muslimin lagi ini saya yang salah tuh tuh kita di seluruh dunia kepala-kepala negara islam kepala-kepala Nah nah raja-raja emir emir sultan-sultan presiden-presiden-presiden pada menteri-pedala Menteri mana sampai hari ini saudara mereka hanya bisa mengecam 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 dan cuma mengecam saudara rakyat biasa juga bisa oh rakyat biasa juga bisa kok kucam kecen kucam kecen tuh kirim tentara tuh 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 selesai akso nggak pakai lama kirim pasukan ke Palestina kirimnya Palestina PLL sting nah palestina kalau nggak bisa ngomong gagar gaza gaza kirim pasukan ke Gaza bukan ke Lebanon aduh Au какая Oh mungkin mau ini mau nyobain kuliner kulinerseblak Seblak Libanon mungkinNasi Uduk Lebanon mungkin mau nyobain kuliner apalagi Ya kue rhin bid libanon nah mungkin atau enggak es dooger libanon atau ongk untuk tembak Lebanon mungkin mau nyobain itu kita mau khusus nozone aja nih memang besar nih kesaksian imam besar 2003 pernah ada pendaftaran mujahid Indonesia asli anak bangsa Indonesia pengen pergi ke sana tapi dihalang-halangi oleh rezim di Indonesia 60.000 daftar ke Palestina nggak diizinin minimal kalau tentara ini nggak diizinkan tentara cadangan lah ya kan versi imam besar tentara yang notabene anak bangsa nggak mau diizinin ke Palestina minimal pemerintah Indonesia itu merem aja merem pura-pura nggak lihat lah pura-pura nggak lihat mana 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 anak bangsa yang pergi mana minimal merem aja lah ini kagak orang dihalang-halangin tapi kirim pasukan nggak mau kan otak pakai otak-otak mana otak tutup mata tutup mata tutup mata tutup mata tutup matalah minimal kalau Indonesia nggak mau kirim tentara ke Palestina tuh tutup matalah tutup ini mah udah pasukan kita TNI kita nggak berangkat ke Palestina nih ada yang mau berangkat ke Palestina dihalangi gimana dikirim sih keluar negeri tapi misinya lain misi perdamaian ala PBB nah Udzubillah minzali nih kembali ke soal beritanya ada TNI yang jelas di Lebanon ada TNI di luar negeri yang jelas ya fakta bukan HOA channel HOA channel HTI channel FTI asli ada di Lebanon bikin camp namanya camp surdirman nah jadi markas pasukan TNI dalam misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon dikabarkan nyaris nyaris ya bukan terkena nyaris terkena mortir yang dilontarkan oleh Zionis dalam video ini kamera mengarah ke suara parasut ya kan yang masih mengambang parasut flare mengambang di udara di udara di saat hari sudah gelap nah ini suara beberapa kali di sudara dari mana ini berita aja pipa.co jadi ada semacam kayak serangan tapi radiusnya jauh dari camp surdirman yang ada di Lebanon ceritanya begitu itu penjelasan TNI nah nih nih bukti ya bukti tuh di Lebanon ada TNI aktif ya bukan pensiunan bukan lansia bukan kalau yang lansia biasanya ikut-ikutan politik biasanya gitu entar masuk partai ini entar loncat di partai itu entar masuk partai ini entar merasa dikhianati baperan entar nyanyi-nyanyi ya kan nyanyi-nyanyi entar anaknya jadi penerusnya kan gitu kalau kebanyakan yang lansia ini yang aktif yang aktif tuh detik-detik tuh nah nyaris tuh enggak kelihatan jelas ya nanti saudara sendirilah yang lihat nanti di websitenya detik-detik markas TNI nyaris kena serangan tuh ya tuh asli ya Rebanon Garuda Indonesia tuh lukemnya tuh kenya PBB PBB United United Nation blablabla Nah itu dia Hai nah dari penjelasan TNI kepala pusat penderangan kampus PEN TNI Pak Julius Widjo Jono mengatakan serangan mortir itu terjauh dalam radius satu kilometer dari sudirman kem tuh masuk masuk jauh masih satu kilometer dari pos kata laksda Julius saat konfirmasi langsung nah kepala pusat penerangan ya bilangnya tidak ada laporan kerugian personel ataupun materil ya kan enggak ada tuh 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 luar biasa nomor tirionis masuk TNI-Lebanon ya bukan bukan TNI yang ada di Papua bukan Lebanon asli di Lebanon kembali ke soal berita memang namanya Palestina ini lebih urgent daripada Lebanon Palestina ini harus dibela habis-habisan kenapa bisa gitu ya karena kalau tentara atau siapapun yang bela Palestina bahkan terbunuh oleh Zionis Insyaallah itu akan mati-matisahnya sebagai suhada Amin Allah ma'amin terus kalau jaga Lebanon apanya yang dijaga apaan kan gitu nanya nih masa nggak boleh nanya jagain apaan mau kuliner di Lebanon atau gimana mau nyari sepatu bermerek apa mau nyari baju bermerek branded aduh aduh kan jelas depan mata kita itu Palestina sebanyak 6.000 lebih termasuk 2800 lebih anak-anak telah tewas sejak 7 Oktober dan sekitar seribu lebih di semuanya itu hilang warga Palestina di bawah puing rumah mereka Kementerian Kesehatan di Gaza juga melaporkan lebih dari 13.000 13.000 luka-luka serta seribu orang hilang terjebak di bawah reruntuhan di Palestina kematian tragedi di Palestina itu lebih urgent lebih harusnya lebih prioritas sampai muncret dah ampun dah la ilaha illallah na'udzubillah minjalik itu lebih prioritas di Palestina itu jagain situ duduk jagain serangan balasan daripada jagain Lebanon kalau saudara gimana gimana ada konflik nih di Palestina saudara misalnya tentara saudara konflik di Palestina ada konflik itu Palestina dibantai pembantainnya mirip seperti korban Genosida Sebranika itu yang ada di Bosnia jumlahnya hampir mendekati itu korbannya tapi saudara ditugaskan ke Hongkong misalnya jagain Hongkong lah gitu bikin pasukan di Hongkong itu kan jagai Hongkong gimana mau nggak atau mungkin lebih milih dipecat daripada harus berangkat ke Hongkong komentar di kolom komentar ini di Lebanon kalau pakir gimana kalau misalnya jadi tentara ya kirim mau dikirim kayak mau disuruh kamu berangkat sana kalau jadi makomnya tentara dan kita rakyat biasa kalau nolak-nolak maaf apa 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 maaf saya nggak bisa menjagain membela apalagi melindungi berdasarkan perdamaian mengatasnamakan perdamaian di Lebanon kamu saya pecat-pecat aja pecat-pecat aja pecat-pecat kan gitu harusnya komunitas pecat-pecat aja ada urgensi kita hari ini adalah Palestina bukan Lebanon Zionis Yahudi itu tidak butuh rundingan-rundingan diskusi preketek-preketek bukan apalagi kocam-kecem kocam-kocem yang dilakukan oleh Erdogan yang dilakukan oleh Mesir Al-Sisi mengapain kalau mereka kecam harusnya mulutnya sama dengan hatinya buka itu perbatasan antara Turki Palestina Gaza Mesir buka buka biarin bantuan dari luar masuk ke Gaza bantuan obat-obatan medis masuk ke Gaza jangan sekedar kocam-kocem kocam-kocem tapi perbatasan nggak dibuka sama Mesir sama Turki sama Yordan preketek dan lain sebagian macamnya buka itu perbatasan kocam-kecem tapi perbatasan ditutup kocam-kecem tadi kan Imam Besar Habibulis juga sudah mengatakan mana raja-raja Arab mana emir-emir preketek mana mana nggak ada semua cuma bisa ngocam doang kecem doang anak paut anak teka baru sekolah aja bisa ngomong kecam kecam bisa kan lucu raja Saudi laknatullah Ibnu Salman malah menyerang Yaman kan lucu sesama muslim serang kan lucu otak pakai otak otaknya nggak ada emang Saudi kan begitu juga dengan yang notabene kurdi muslim kurdi itu diserang sama Turki sama Erdogan nah inilah bukti otaknya Erdogan ataupun otaknya Ibnu Salman kosong nggak ada isinya giliran Israel baik itu Erdogan maupun Ibnu Salman semuanya mendadak bisu bisu bagaikan berhala jahiliyah bagaikan berhala berhala Lata Uzza dan Hubal baik Erdogan maupun Ibnu Salman semua mendadak bisu sibuk sama perutnya sibuk sama kepentingannya padahal cuma buka perbatasan minimal maksimal bukan kocam kecem Palestina jelas walaupun umat Islam di dunia manapun ataupun di Indonesia khususnya tetap umat Islam di Indonesia tetap bersama Palestina mendengar Palestina dengan segala penderitaan mereka pastilah yang namanya manusia pasti akan terkoyak-koyak dan sakit sebab hati orang beriman adalah satu walaupun jasa terpisah waktu dan ter tempat yuk kita sama-sama ajarkan kepada generasi muda kita anak-anak kita keluarga kita bahwa ajarkan pada mereka kecintaan kepada Masjidil Aqsa Tanah Suci ketiga Bumi Palestina serta Negeri Sya ajarkan pada anak-anak kita bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa ajarkan juga kepada generasi kita bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rosnya Baginda Nabi SAW serta beliau sendiri mengimami semua para nabi dalam sholat saat peristiwa Isra dan Mi'ros ajarkan pada anak-anak bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah ajarkan pada anak kita bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah ajarkan juga bahwa menjaga, melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban amanah dan jihad yang dituntut Allah SWT dan Rasulullah SAW ajarkan juga kepada anak kita bahwa membiarkan Masjidil Aqsa dalam kondisi hina karena berada di bawah tekanan Zionis orang-orang kapir adalah pengkhianatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW dan Islam sendiri bahkan dengan darah, dengan ruh Palestina kita tetap akan senantiasa mempertahankan Masjidil Aqsa meski orang-orang munafik tidak suka meski orang-orang kapir tidak ridho meski orang-orang musrik semuanya murka yuk kita berdoa ya Rabb, semoga perlindungan, pertolongan kepada kaum muslim Palestina amin Allahumma amin bagaimana menurut saudara? pasukan TNI di Libanon yang dibutuhkan itu Palestina tapi dia ada di Libanon komentar di kolom komentar selamat menikmati